Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi menerima surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan Kepala Daerah Serentek 2024. Proses serat terima berlangsung di kantor KPU Buarujambi yang diantar langsung oleh pihak penyedia pemenang tender kepada KPU Kabupaten Buarujambi yang disaksikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan TNI Polri pada siang kemarin. Usai menerima secara simbolis, surat suara kini tersimpan rapi di gedung yang telah disiapkan oleh KPU. Ketua KPU, Almutakin, mengatakan surat suara yang diterima KPU tersebut berjumlah 328.086 lembar. Ratusan ribu surat suara kini masih tersimpan dalam 110 dus yang dijaga ketat oleh pihak keamanan dan diawasi kamera CCTV. Kita jemput dari, karena ini kan estapet kan, kita jemput dari gudang logistik di Kota Jambi di daerah X Arena MTK kan, terus kita bawa langsung ke kantor KPU Buarujambi. Itu total semuanya 110 box, jumlah surat suara yang itu itu 328.086, itu sudah termasuk surat suara cadangan, 2,5 persen. Untuk kondisinya saat ini seperti apa Pak? Sementara ini kita taruh di sini, nanti kita jadwalkan untuk secepatnya untuk dilakukan sortir dan lipat. Kemarin itu pada saat kedatangan itu, surat suara itu, itu disaksikan oleh Ketua Bawaslu, pihak kepolisian, dan pihak TNI. Kita lihat di lokasi untuk memastikan surat suara ini tidak dimakan rayap, ada kayu khusus ya nampaknya? Ya ini palet, palet ini sengaja kita taruh di atas ini logistik, semua logistik lah. Seperti beli kotak itu kita taruh palet di bawahnya itu, biar tidak kena lembab gitu kan. Karena ini kan bahannya kan bahan disini dari kertas gitu kan, seperti kayak, apa kemarin kan dari karton duplek gitu kan. Jadi ini kan sebelum proses sortir atau pelipatan dan proses pengiriman ke TPS nanti kan, harapan kita kan ini masih dalam kondisi bagus gitu kan amat. Surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diteripa KPU ini, dalam waktu dekat akan dilakukan penyortiran dan pelipatan. Untuk proses pelipatan akan berlangsung di kantor KPU, yang akan melipatkan jajaran masyarakat umum di sekitar kantor KPU. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporka. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati